Pada tahun 1981, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sapi perah ke berbagai provinsi. Sapi perah ini kemudian didistribusikan di tiap kabupatennya. Kota Padang Panjang mendapatkan 21 ekor yang kemudian dibagi-bagi untuk tiap kelompok ternak. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini, hanya yang di Padang Panjang lah yang masih bertahan. Tahun 2015, Ridwan Shah mencoba mengorganisasi kelompok peternak melalui kooperasi. Karena menurutnya, jika hanya bergerak sendiri-sendiri, usaha susu sapi perah tidak akan memiliki masa depan. Perkenalkan nama saya Ridwan Shah, tapi biasa dipanggil Wuju. Saya di sini adalah peternak kota Padang Panjang. Di sini sudah mengelola kegiatan peternakan sapi perah ini semenjak tahun 1981. Itu di zaman orang tua saya. Saya mulai mengelola di tahun 2006. Sama kuliah, saya langsung mengelola kegiatan sapi perah di kota Padang Panjang. Padang Panjang dikenal dengan kota sejuk di Sumatera Barat. Makanya cocok untuk pengembangan sapi perah. Sapi perah ini adalah jenisnya, itu adalah free-shape cold stand, FH. Memang cocok untuk dibudidayakan atau dikembangkan di daerah dingin. Perkembangan sapi perah di perah panjang ini semakin lama, semakin menurun. Akhirnya di tahun 2016, saya coba berpikir apa sih kendala yang ada di peternakan sapi perah perah panjang. Maksudnya saya melihat ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk konsumsi susu di Sumatera Barat. Saya melihat memang untuk segi pemberdayaan, kasihan, melihat para peternak kita itu susunya tidak persahakan. Makanya Alhamdulillah dengan adanya wisata edukasi, dengan adanya saya bikin aplikasi, terus dengan semangat saya dan teman-teman rekan di sini untuk mempublishnya di media sosial yang ada, Instagram, Facebook, di Youtube, kita bikin fanpage juga, dan alhamdulillah sudah dikenal nih barang panjang menjadi penghasil susu Sumatera Barat. Alhamdulillah yang kita lakukan itu sampai sekarang ini peternak sudah tidak terkandala lagi untuk masalah market susunya. Jadi setiap hari susu yang dihasilkan di kandang masing-masing itu sudah bisa kita pasarkan. Setiap pagi dan sore para peternak itu ngantar susunya ke tempat kita. Kita olah jadi susu pasturais, kita olah jadi yoghurt, kita olah jadi kevidang beberapa olahan yang lainnya. Sekarang ini, sejak tahun 2016 kita mulai bangkit lagi di Serambi Milk melalui kooperasi. Alhamdulillah saya juga dipercaya oleh para peternak yang ada di kota Perang Panjang, oleh kelompok tani yang ada di kota Perang Panjang menjadi ketua kooperasi peternak sapi-perang-perang di Singgalang yang branding kita adalah Serambi Milk. Dan alhamdulillah untuk sekarang, untuk rata-rata pendapatan per kapita untuk para peternak kita itu sudah mencapai di angka 8 juta atau 10 juta per orangnya itu sejak bulannya. Saya dan teman-teman dari kelompok tani dan juga kooperasi kota Perang Panjang sangat mengucapkan terima kasih banyak dukungan yang sudah diberikan oleh Bank Rakyat Inggrisya BNI Kota Perang Panjang dan Sumatera Barat. Karena kami para peternak-perang panjang dulunya itu memang terbatas dengan akses modal dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh BRI Sumatera Barat dan Padang Panjang yang memberikan kemudahan kepada kita para peternak untuk mengakses permodalan di BRI. Alhamdulillah kendala-kendala yang selama ini kita hadapi bisa kita atasi dengan apa namanya, pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh BRI Kota Perang Panjang dan Sumatera Barat. Semangat Ridwan Shah selaras dengan cita-cita BRI untuk senantiasa hadir melayani masyarakat dengan setulus hati. Terima kasih telah menonton!